Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sob, jumpa lagi di channel Lucky Vion, gimana kabar semuanya? semoga selalu sehat dan selalu dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin hari ini Sob, Lucky Vion akan membahas cara mengganti after tank radiator Honda Jazz ITC tahun 2006 tapi sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa Sobat like video ini dan bagi Sobat yang baru bergabung, silahkan subscribe supaya Sobat selalu update info terbaru dari channel Lucky Vion baik Sob, silahkan tonton videonya sampai selesai Pertama, kita akan buka bumper radiator dan kondensor AC terlebih dahulu dan kondensor AC terlebih dahulu kemudian kita akan membuka baut kondensor AC dan baut radiator supaya radiatornya bisa dilepas misalkan tonton videonya sampai selesai maaf sob disini saya lupa merekam saat melepas radiatornya tapi untuk melepas radiatornya sangat mudah sob sobat tinggal majukan sedikit kondensor AC kemudian tinggal tarik keluar radiatornya dengan catatan kedua kipas sudah dilepas setelah radiatornya sudah dilepas sobat tinggal melonggarkan pengait tepter tank radiator menggunakan obeng min setelah pengait tepter tank nya sudah dilonggarkan sobat tinggal melepas tepter tank yang lama dan menggantinya dengan yang baru tapi sebelum sobat memasang after tank yang baru jangan lupa lepas juga sil yang lama dan dibersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di radiator setelah sudah dibersihkan seperti ini sob kita akan memasang sil yang baru terlebih dahulu kemudian kita lem menggunakan lem silikon secuknya yang penting rata secuknya ini sudah menempel di Terima kasih telah menonton! 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 Setelah semua sisi pengait sudah kencang, kita tinggal membersihkan sisa lem yang masih menempel di after tank dan radiator dan siap dipasang kembali Baik sob, sekian dari Lucky Fion, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa tonton video berikutnya, cara bleeding air radiator setelah air radiatornya terkuras! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!